Calon Presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo menghadiri acara refleksi kebangsaan atau Sarasehan yang digelar alumni aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI. GMNI mendukung Ganjar Pranowo sebagai sosok yang tepat. Calon Presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo kembali melakukan ageda kampanyenya setelah libur Natal. Ganjar Pranowo menghadiri acara refleksi kebangsaan atau Sarasehan yang diselenggalkan oleh alumni dan aktivis GMNI Kamis kemarin. Acara yang juga menjadi tempat diskusi dan penyampaian para aktivis ini digelar di Gedung Serbaguna Senayan, Jakarta dan dihadiri ratusan alumni GMNI. Hadirnya Ganjar di Sarasehan ini sebagai bentuk wujud dari sosok Ganjar yang suka berdialog dan mendengar aspirasi khususnya dari para aktivis. Pertanyaannya Indonesia mau kemana? Saya tidak pernah tahu sampai hari ini diundas di sini, pasti. Saya juga pernah bermimpi pada soal itu. Tapi yang saya renungkan setiap hari adalah rasanya mematihkan sejarah. Sebelumnya, alumni GMNI telah menyatakan dukungan terhadap Ganjar Pranowo. sebagai calon presiden. Dukungan tersebut diberikan lantaran Ganjar dinilai sebagai sosok yang aktif dalam kelompok diskusi dan organisasi, serta memiliki pemikiran Bung Karno. Dari Jakarta, Faisal Pinaldi, Guntur Zulkarnadi, Leman, melaporkan.